Ya, malam ini di Rabu, malam Kamis, tanggal 27 Maret 2024, saya kedatangan salon klien yang bernama Kasmila, warga desa Majakerta, Kecamatan Balongan, Keputin Indramayu, yang merupakan ahli waris dari Sini Sawita, dan ini anak dari Bapak Tarsita, juga sama ya, ahli waris dari Sini Sawita, dan satu lagi Pak Nuriono, anak dari Ibu Wastiri, sama ahli waris dari Sini Sawita, jadi Sini Sawita ini sudah Meninggal Dunia, dan mempunyai tanah, ya, terletak di Desa Limbangan, Blok Limbangan Cilik, ya, Kecamatan Junti Jumat, Keputin Indramayu, ya, nah, tanah tersebut ahli waris belum pernah merasa menjual, tetapi tanah itu diuruk, ya, diduga dilakukan oleh pihak PT. Politama Provindo, kalau diuruk berarti dalam penguasaan PT. Politama Provindo. Nah, PT. Politama Provindo ini, saham mayoritasnya 80% adalah saham milik PT. Pertamina, persero. Pak Warno, kapan tahunya tanah itu diuruk? Awal 2023. 2023. 2023, tanah itu diuruk, diuruk oleh PT. Politama. PT. Politama, ya, itu tanah milik Ibu Sini, Ibu Sini, Sita Al-Mahum, termasuk uasa, ya, benar, ya, benar, ya, ya, surat kepemilikannya ini, kitir, ya, betul, ya, betul, ya, ini surat kepemilikannya kitir, ya, masih ada, ini kitir tahun 1983, ya, luasnya 490 atau 049 DA, ini 490 meter, dan kitir ini tercatat di buku C desa, ya. Di buku C desa sama ada, ya, nah, jadi di buku C desa itu tercatat, nah, ini, ini sudah dikopi buku C desanya, ya, ini sama, sini, Sita, nah, ini, ini, Sini, Sita, ini sama, ya, Sini, Sita, persil 2, luasnya 490 meter persegi, ya, Nah, jadi, kitir itu, ya, kalau sudah tersatat di buku C desa, nah, ini berarti valid, berarti ini kuat, kitir ini benar-benar tersatat, nah, tinggal PT. Politama Provindo, itu belinya dari mana? Dari siapa? Lalu, apa suratnya penjual itu? Menjual kepada PT. Politama Provindo itu? Kalau seandainya tanah tersebut, Politama Provindo sudah membelinya. Oke, Pak, ini, tekan kuasa dulu. Oke, surat kuasa sudah ditandatangani, ya, ya, nah, ini nanti kami akan melakukan meminta Politama untuk duduk bersama dulu, ya, untuk biar Politama menjelaskan, ya, dari mana tanah yang sudah diuruk, yang milik Ibu Sini, Sita, itu, ia peroleh dari mana, ya, PT. Politama Provindo peroleh itu dari mana? Biar jelas. Nanti setelah jelas, ya, mudah-mudahan tidak sampai ke pengadilan, ya, itu bisa clear. Yang saya berharap, Politama harus memberikan contoh, ya, karena perusahaan sahamnya mayoritas milik Pertamina, saya harap PT. Politama Provindo bisa menjelaskan seterang-terangnya untuk meminimalisir permasalahan. Karena kalau sampai digugat di pengadilan, ya, apalagi kalah, PT. Politama Provindo akan malu. Oke, dari kantor pengacara Tony dan partner. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!